Keluarga Hermansyah positif COVID-19, tangis arsi pecah tak tega lihat sang ibunda harus isolasi mandiri. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Sobat GRID gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kabar mengejutkan datang dari keluarga Hermansyah, pasalnya banyak keluarga Hermansyah mengungkapkan bahwa mereka positif terpapar COVID-19. Aurel Hermansyah, anak sulung dari keluarga Hermansyah pun membenarkan hal tersebut dan menuliskan pesan penting di media sosialnya. Diketahui Ashanti dan keluarganya tempat baik-baik saja saat sebelumnya melakukan pemotretan bersama. Kemudian, terdapat pengakuan asisten Ashanti baru-baru ini, yaitu Vindika, di unggahan media sosial istri Anang Hermansyah itu tentang keadaan sang majikan. Tak lama kemudian, Aurel pun ikut membenarkan pernyataan bahwa keluarga Hermansyah telah terpapar COVID-19. Hal ini tampak dalam unggahan Instagram story dari Aurel yang diunggah ulang oleh Ah Siap Indonesia pada Senin 15 Februari 2021. Akun penggemar tersebut terlihat mengunggah ulang Instagram story milik Aurel. Diketahui, yang terpapar COVID-19 adalah Aurel, Ashanti, Azriel, dan Arshi. Mengunggah foto bersama dengan Arshi, kekasih Atta Halilintar itu kemudian langsung menuliskan pesan di media sosialnya. Aurel menuliskan kepada orang-orang yang sempat bertemu dengan mereka baru-baru ini, untuk segera di tes COVID. Hai guys, yang pernah ketemu kita atau apapun, please cek ya. Meski rajin melakukan tes COVID, nyatanya kini dirinya dan beberapa anggota keluarganya akhirnya justru dikonfirmasi positif. Kita rajin banget PCR dan lain-lain, dan selalu negatif, semalam kita cek kita positif COVID. Ungkap Aurel. Ya, kabar ini pun mengejutkan banyak pihak, lantaran keluarga Hermansyah memang dikenal sangat ketat dalam menjaga keluarganya. Apalagi Ashanti memang memiliki riwayat penyakit autoimun yang dikabarkan berbahaya jika terpapar virus tersebut. Sebelumnya, Ashanti mengatakan dirinya merasakan gejala panas tinggi dan sesak nafas. Ia pun melakukan tes PCR pada minggu 14 Februari 2021 malam. Kemudian hasil tes tersebut menyatakan dirinya positif COVID-19. Malam hari sebelum ia mengetahui bahwa terpapar COVID-19, ia harus melakukan isolasi mandiri. Hal itu pun membuat putrinya, Arsi, menangis karena tak tega melihat sang ibu sakit. Hal itu diketahui dari unggahan Suarsi, pengasuh Arsi di akun Instagram miliknya, at Suarsiha. Dalam video tersebut, terlihat anak ketiga anak Hermansyah itu menangisi bundanya yang tengah sakit. Bunda kemarin lagi jagain Kak Loli, ketularan Kak Loli, kata Suarsi. Tangisan Arsi pun makin menjadi, berharap sang bunda cepat sembuh. Arsi sayang bunda, bunda jangan sakit. Bunda jangan sakit ya Allah, tangisnya. Suarsi pun meminta agar Arsi mendoakan Ashanti agar cepat sembuh. Wah, kita doakan ya Sobat Grid, semoga keluarga Hermansyah ini segera pulih dari COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.